Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, yakin Timnas U23 Indonesia bisa mengalahkan Jordania. Alasannya karena permainan Timnas U23 Indonesia sudah berada di level Asia. Timnas U23 Indonesia dijadwalkan akan menjalani pertandingan terakhir grup A Piala Asia U23 tahun 2024 melawan Jordania. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Timnas U23 Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang melawan Jordania untuk lolos ke babak delapan besar Piala Asia U23. Meski begitu, Erik Thohir tidak ingin Timnas U23 Indonesia hanya imbang dan bisa sukses menang melawan Jordania. Saat ini Timnas U23 Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan mengemas tiga poin hasil dua pertandingan. Sebelumnya, Rizky Rido DKK kalah 0-2 dari Qatar dan menang 1-0 atas Australia. Ada pun Qatar yang berada di posisi pertama grup A sudah memastikan diri melaju ke babak delapan besar Piala Asia U23 dengan mengemas 6 poin. Saya sih tetap optimis ya. Timnas U23 Indonesia sekarang ini sudah standar Asia Tenggara bahkan Asia, kata Erik Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com. Jumat, tanggal 19 April tahun 2024. Erik Thohir meminta para pemain Timnas U23 Indonesia bisa fokus menghadapi Jordania. Justin Hubner DKK jangan menganggap remeh Jordania yang belum meraih kemenangan. Sekarang kami fokus dulu di laga besok, baru nanti bisa babak delapan besar. Syukur-syukur kami masuk empat besar. Jadi satu persatulah, kata Erik Thohir. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.